Intro Oke guys sekarang gue udah sama ketua panitia broadcast festival Dan sekarang kita berbincang-bincang dengan ketua panitia Faris Ciamaru Oke dengan bapak Faris Oke mau nanya nih tentang gimana sih broadcast festival ini pendapat anda mengenai acara ini Oke kalau misalkan ngomong soal broadcast festival ini tahun pertama kita Jadi tujuan utama broadcast festival ini diadakan untuk menjadi wadah informasi sebelumnya Untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang berkecimpung di dunia broadcasting Karena memang kita target kita memang binusian yang telah masuk di broadcasting Tapi tidak menuntut kemungkinan memang kita membuka untuk umum Nah acara broadcast festival ini memang kita belum kelar sampai hari ini Tapi kita masih ada sesi workshop, workshop basic editing di tanggal 23 sampai 24 Oktober Jadi setelah seminar ini berlangsung kita akan sama movie screening kita akan terus ada workshop yang terakhir Oke mengenai tema nih kan judulnya Broadcasting Technology Development in the Digital Era Kenapa sih ngambil tema ini? Oke simple ya karena sekarang eranya udah digital serba instant serba cepat Karena apalagi internet itu sekarang udah jauh lebih baik dan lebih cepat Dan pasti otomatis teknologi di broadcast akan jauh lebih berkembang Dan tadinya orang baca koran akhirnya pindah ke di tab segala macam Dan itu menarik bagaimana caranya mencari informasi itu makanya kita datangin pakarnya langsung dari Sindotv dan KPID segala macam Oke itu sih Oke untuk next project nih selain workshop mau gak ada festival seperti ini lagi atau mungkin ada acara-acara seperti ini lagi? Oh pastinya kita akan terus ada di tiap tahun broadcast festival ini memang kita akan adakan tiap tahun gitu Karena memang ini awal tahun kita semoga akan terus kita evaluasi apa yang cacat segala macam ada yang kekurangan segala macam Kita terus evaluasi di tahun depan biar acara broadcast festival 2014 bisa lebih baik Yes semoga lah